Hai hai, puji tas tebak bola tanah air. Kali ini, Tim Nelspace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya... Sintayong, miliki peran penting para kembagaan squad Garuda. FIFA, puji kebangkitan Tim Nels Indonesia. Tampil impresif, PSSI berjuang dapatkan jasa Kevin Dix dan Marcelino semprot ulang detisem tandah air. Jadi, simak terus berita Tim Nelspace selengkapnya. Adakah berbahagia untuk persepak bolaan di tanah air, di mana pemain muda yang kini dikontrak oleh salah satu akademi terbaik di Spanyol? Pemain tersebut ialah Reynata Adi Guatama Setiawan, yang secara resmi bergabung di Malaga City Akademi U17. Pemain yang kerap di Sapa, Reynow itu menandatangani kontrak berdurasi satu tahun selama 2023-2024. Pemain yang menempati posisi penyerang tersebut bergabung setelah sebelumnya menjalani trial. Aussie, Malaga City Akademi sendiri memang bukan akademi klub raksasa seperti Lambasia. Namun tetap bisa menjadi batu pijakan untuk bermain di Eropa. Karena memang tidak mudah menembus akademi di klub ternama di benua piru tersebut. Sebelum bergabung dengan akademi ini, Reynow berlatih bersama Safin Pati Sports School. Kemudian, mereka membantu sang pemain untuk mengembangkan kemampuan hingga diterima oleh Aussie Malaga City Akademi. Kemampuan Reynow diharapkan terus berkembang selama menimba ilmu di Spanyol. Bukan tidak mungkin, pemain berposter 182 cm tersebut bisa dipanggil tim Das Indonesia di masa yang akan datang. Di samping itu, dengan semakin banyaknya pemain sepak bola muda asal Indonesia mencoba peruntungan di Eropa, hal tersebut menunjukkan bahwa sepak bola di tanah air bisa dinilai memiliki peningkatan yang cukup besar. Salah satu penggawa muda tim Das Indonesia menunjukkan ketajamannya di laga lanjutan beri Liga 1 Pekat 13 musim 2023-2024 ini. Esal Syahrul tampil impresi bersama Persita Tanggerang ketika melawan Dewa United pada Jumat malam. Di laga tersebut, pemain temuan Sintayong untuk tim Das Indonesia di AFU 23 itu diparacaya sang pelatih untuk menjadi starter. Memain selama kurang lebih 59 menit, pemain berusia 21 tahun itu berhasil mencetak satu-satunya gol kemenangan Persita atas Dewa United. Esal Syahrul berhasil mencetakkan namanya di papan skor pada menit ke-44, usia memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti Dewa United. Dengan gol yang dicetak sebalang menjadikan dirinya salah satu penyerang muda berbahaya di BRI Liga 1. Pada musim ini saja, Esal berhasil mencetak tiga gol di delapan laga yang ia jelani. Bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi solusi lidi serang tim Das Indonesia sehingga dipanggil Sintayong lagi untuk menghadapi Piala Asia U23 tahun depan. Demo dengan catatan dirinya tampil secara konsisten. Salah satu pemain muda tim Das Indonesia yang kini sedang abroad melontarkan kekesalan terhadap ulah netizen tanah air. Supaya kemana diketahui, Marcelino di musim ini masih belum mendapatkan menit bermain dari klubnya, yakni KPSK Densi. Terbaru pemain berusia 19 tahun tersebut juga tak dimasukkan pelatih ketika klubnya berzuah Zulte Weregam. Hal tersebut membuat netizen Indonesia beramai-ramai megeruduk akun Instagram resmi klub. Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap KPSK Densi karena belum memberikan kesempatan bermain kepada Marcelino. Mereka merasa bahwa Lino yang berusia 19 tahun telah menunjukkan penampilan cumberlang dengan membantu tim Das Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23. Beropan netizen pun bahkan menyarankan agar Marcelino meninggalkan klub tersebut untuk menghindari penurunan performa seperti yang dialami oleh Egi Melonavigri karena kurangnya waktu bermain. Marcel pun merespon kelakuan netizen tersebut melalui akun ex-Twitter, di mana mantan pemain para sebaik itu megakum balu. Ia menjelaskan bahwa Takefu Sakubo saja, pemain Jepang yang bermain di Eropa, juga memerlukan waktu 7 tahun untuk membangun karirnya. Marcelino pun menyerati bahwa perjalanan di Eropa tidak mudah dan pemain perlu berproses untuk mendapatkan kesempatan bermain. Sebagai kemana diketahui, Jumat kemarin Presiden Joko Widodo telah meresmikan groundbreaking atau dimulainya pekerjaan trading center tim Das Indonesia di Ibu Kota Dusantara. Presiden FIFA Gianni Infantino pun memberikan ucapan selamat usaha trading center tim Das Indonesia tersebut dikerjakan dan dirinya pun merasa bangga. Lama gila, groundbreaking ini Gianni Infantino belum bisa hadir karena tengah berada di New York, Amerika Serikat. Bahkan dari itu, dia menyampaikan permohonan baaf kepada sebuah pihak. Dia percaya dengan adanya trading center akan memberikan efek positif untuk sepak bola tanda air. Di samping itu, Erick Teor sebelumnya mengatakan bahwa FIFA menggelontorkan dana yang tidak sedikit dalam proyek pembangunan trading center tim Das Indonesia ini. Yang dengan anggaran mencapai 85,6 miliar rupiah. Erick pun menyebut jika dana besar yang digelontorkan FIFA itu merupakan bentuk kepercayaan FIFA terhadap Indonesia yang diakini bisa berkembang lebih baik lagi. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Justin Hapnar kembali meleparkan kode dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Tentu dengan hal tersebut membuat netizen berspekulasi bahwa sang pemain masih berlihat untuk membela tim Das Indonesia. Sebagai mana diketahui, pemain berusia 19 tahun tersebut merupakan salah satu pemain yang nyaris dinaturalisasi. Pekasa Belanda ini masuk dalam pengawasan Sintayong bersama Ivar Jader dan Rafa Struik. Namun akhirnya batal. Alasan batalnya dinaturalisasi pun hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Entah itu dari agennya ataupun dari pemainnya. Namun juga melihat batalnya dinaturalisasi tersebut bukan dari sang pemain. Sebab hati benar, masih sering memberikan kode bahwa dia berniat untuk membela lamba Garuda di dada. Apalagi di Instagram pribadinya masih ada foto ketika berseraga berah putih. Kini terbaru Justin Hapnar pamer foto menggunakan jarsi berah milik Walfest. Lalu yang menjadi sorotan, ia membuka Eboji Garuda yang identik dengan tim Nars Indonesia. Tentu hal tersebut membuat netizen gaduh. Mereka mendesak sang pemain segera membela panci berah putih. Dan jasanya pun dibutuhkan tim Nars Indonesia saat ini. Sebagai mana diketahui saat ini, tim Nars Indonesia U24 Aran Indra Shafri sedang menghadapi ajang ASEAN Games 2022. Di mana perjalanan mereka saat ini cukup terjal. Namun di sisi lain, tim Aran Indra Shafri tersebut justru dibuji oleh FIFA. Melalui Direktur Angkota Asosiasi Regional ASEAN dan OSEANIA FIFA, Sanjeven Balasingam. Ia mengatakan PSSI kepemimpinan Erick Thohir banyak membuat prestasi. Seperti Idra Shafri yang berhasil membawa tim Nars Indonesia meraih emas pada SEA Games 2023 setelah penantian 32 tahun. Selain itu dirinya juga mengapresiasi tim Nars Indonesia Aran Sintayong. Ia berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024. Hal itu Sanjeven ungkapkan ketika peresmian Groundbreaking Trading Center di IKN pada Jumat kemarin. Terinya pun menambahkan jika dirinya yakin kebangkitan sepak pula tanah air terus berlanjut. Salah satunya adalah dengan adanya penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai dengan 2 Desember mendatang. Setelah haji jadi wajah naik, kini mimpi adanya Training Center Tim Nars Indonesia segera terwujud. Sebagaimana diketahui, Training Center tersebut akan dibangun di Bogota Nusantara, Kalimantan Timur. Proyek tersebut akan dibangun di tanah seluas 34,5 hektare di area tersebut. Di samping itu, pembangunan Training Center tersebut tak lepas dari sentilang pelatih tim Nars Indonesia Sintayong. Dia juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk masalah ini. Bahkan permintaan ini dia sampaikan beberapa kali saat diwawacari oleh media. Pelatih Asia Korea Selatan ini pun menilai bahwa semua pihak harus bekerja sama. Dirinya pun meminta netizen untuk mendesak PSSI untuk membangun Training Center. Hal tersebut dirasa lebih penting untuk sepak bola tanah air. Hasilnya, ketumpai PSSI Muhammad Iriawan, kala itu yang menjabat, cukup gerah dan menjuncikan Training Center untuk skuad Garuda. Meski belum ada pembangunan nyata. Dabu, jauh sebelum peristiwa tersebut, pelatih Asia Korea Selatan ini sudah meminta segera dibangunkan Training Center. Saat itu masalah timbul karena saat pemusatan tidak ada latihan pribadi yang diberikan kepada pemain. Mereka hanya fokus pada organisasi tim dan tidak bisa memaksimalkan bakat yang mereka miliki. Tentu harapan para supporter tim DAS Indonesia, Sintayok bisa memakai Training Center baru untuk melatih tim DAS Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang pernah menjadi icara Sintayok yakni Kevin Dix. Musim ini tampil bersinar bersama klubnya Elcic Copenhagen. Pemain berposisi sebagai pekanan ini telah menunjukkan peran apiknya itu sejak musim lalu. Musim ini pun dirinya juga masih menjadi adalan klub asal Denmark tersebut. Tercatat, Dix selalu dimainkan di delapan laga Liga Denmark dan mencatatkan 1 gol dan 2 asis. Bahkan dirinya juga dimainkan di laga Liga Champions ketika Copenhagen menahan imbang Galatasaray 2-2. Tentunya hal tersebut bisa membuat PSSI berpikir untuk segera mendekati Kevin Dix agar masuk ke dalam program naturalisasi. Sejauh-sejauh ini, PSSI memang belum pernah mencoba mengirim undangan kepada Kevin Dix untuk membela tandah air. Padahal menurut berbagai laporan, Kevin Dix pernah mengatakan tertarik membela tim NAS Indonesia. Dalam profil Instagram saja ia mencantumkan bendera merah putih. Jadi, kini tinggal menunggu pergerakan dari PSSI untuk mendekati Kevin Dix. Apalagi pemain berusia 26 tahun itu menjadi incaran Sintayong untuk memperkuat tim NAS Indonesia. Terima kasih telah menonton!